Kedua beralih keinformasi bencana di Kabupaten Bandung, pemirsa paca diterjang banjir pandang warga desa Marka Mulia Kecamatan Ciwide, Kabupaten Bandung, gotong royong, membersihkan material lumpur yang terbawa banjir. Beberapa warga bahkan harus mengeluarkan seluruh isi rumah karena pasah. Beginilah aktivitas warga yang tengah membersihkan material lumpur yang terbawa banjir bandang. Puluhan warga bergotong royong dengan tentara nasional Indonesia membereskan tumpukan lumpur yang memenuhi badan jalan desa Marka Mulia Kecamatan Ciwide Pasca Banjir Bandang. Di desa Marka Mulia ada sembilan rumah yang rusak akibat diterjang banjir bandang. Kerusakan yang terjadi meliputi tembok pembatas rumah yang jebol serta perabotan rumah tangga yang tergenang banjir bandang. Beberapa warga yang rumahnya tergenang terpaksa mengeluarkan seluruh perabotan agar tidak rusak. Sementara itu warga yang rumahnya rusak parah terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya. Air, air di sungai Ciwide, jadi luapan air, masuk ke daerah ini, sini. Kalau korban jiwa tidak ada rumah, rumah ada 8 rumah, pasir bandang yang menggenangi kawasan Ciwide dan pasir jambu bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, peristiwa serupa telah menerjang kawasan ini pada tahun 2014.